halo halo kembali lagi di channel yang selalu kita akan mengembangkan mengeraskan bagi mengejar Rampok Instagram videos dari TV ataupun Facebook di sekitar dan siap untuk di hurni kalau misalnya temen-temen copy paste aja ke drive di habisi teman itu nanti lebih mengembangkan sifatnya 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 kita akan mengerankan cara seluruh Terima kasih telah menonton 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 ini kita copy maksudnya dipindahin dengan copy ini paketnya dbd ya jenis di kanan enggak cukup file-nya itu sekitar 4,3 GB untuk dbd kuotanya kalau CD cuman 700 nah untuk file-nya sendiri itu sekitar 2,5 GB nah disini ada tulisan non-bootable image teman-teman enggak bisa langsung burning nih untuk file ini teman-teman harus merubah instalasi Windows ini menjadi bootable jadi untuk siap di burning lalu dilakukan proses instalasi dbd oke saya tutup dulu no nah teman-teman kalau sudah download image phone-nya tinggal buka aja oke disini udah tampilan image phone-nya teman-teman pilih get image profile atau folder ya nah untuk source-nya kita buka folder terus silahkan arahkan ke copy yang temen-temen copy dari dari plastik atau dbd tadi saya akan tadi bikinnya di Windows dbd win 10 saya pilih kompon ini selek folder untuk destinasi videonya mau bisa di mana nih kalau itu instalasi Indonesia saya siap ini biar beda ya tadi di masker sekarang saya di Indonesia saya simpan disini aja ya oke disini lagi langsung kayaknya akan berbentuk ISO otomatis bisa point oke untuk di informasi angunan siwa teman-teman langsung klik advance terus teman-teman pilih putih pilih centang make image di depo oke untuk emuli-nya untuk image disini teman-teman cari di folder yang copy yang ini teman-teman pilih nih yang namanya etek atas open kita biarkan saya telah menurutkan kemudiannya teman-teman bisa nyatuh kromsot untuk sektor tulok disini ganti angka 8 tersebut informasinya dulu saya Oke ekstrak push image temen-temen mau Oke kita akan langsung di build aja ya Oke 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 semua kita tunggu proses copy dan format untuk Oke teme-nya oke sudah selesai ya teman-teman disini kita cek dulu pakai porsor ya porsor temen-temennya dan juga porsor kalau misalnya teman-teman yang tadi langsung copy paste atau drive kita masukkan power iso disini ini non-putable ya tapi temen-temen itu coba buka ya masuk accept kan tapi ini ya ini sudah asosiasi nasib aja nah disini temen-temen sudah punya berkipun image ini adalah file iso yang siap temen-temen nanti bisa langsung untuk instalasi Windows kita cek disini ini yang hasil ekstrak dari image punya lagi tuh sudah bootable silahkan temen-temen booting langsung aja udah dibikin lalu tes masukkan CD kosong nanti untuk white speednya saya rekomendasikan 6 kali aja ya pelan-pelan tapi ini pasti agar mudah terbaca oke sekian dulu cara meng-copy installer Windows dari DVD atau fast disk ke hard disk non bootable menjadi bootable yang siap dipunyi untuk instalasi Windows oke terima kasih ya ya